Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat hijau, kita berjumpa lagi masih bersama channel Arifin AGR Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Bagaimana cara merawat burung ciblek sawah Anakan agar cepat gacor, tidak gagal master Nah untuk mendapatkan burung ciblek sawah atau burung jiwa Biasa disebut juga dengan pencak klik Yang gacor, yang bermateri Nah tentunya teman-teman harus memilih ciblek sawah yang jantan Nah untuk perbedaan jantan dan betinanya Sudah saya pernah bahas di video sebelumnya Nah setelah teman-teman memilih burung ciblek sawah yang jantan Maka rawatannya yaitu ada beberapa tahap Pertama dari segi harian rawatan Nah kemudian dari pakan Nah kemudian dari pemasteran Nah untuk burung ciblek sawah yang masih anakan Karena masih dalam proses tumbuh Maka untuk pemberian EF nya tentunya berbeda Dengan ketika nanti sudah dewasa ya teman-teman Ini untuk memaksimalkan pertumbuhan Nah agar burungnya sehat cepat besar Kemudian pintar dalam menangkap materi Nah kita bisa memberikan salah satu EF nya yaitu kroto ya teman-teman Nah dari kecil kita sudah ajarin diberi makanan kroto untuk burung ciblek sawahnya Sekalian untuk melatih agar burung ini juga tidak girasa Tidak gerabaan Nah agar senantiasa jinak ya teman-teman Nah pemberian krotonya Kira-kira satu cepuk kecil Bisa diberikan dua sampai tiga kali dalam seminggu Nah ini Nah selain pemberian kroto Maka EF nya juga bisa kita berikan Jangkrik ya teman-teman Nah untuk jangkrik pemberiannya bisa Dua sampai tiga ekor pagi Dan dua sampai tiga ekor di sore harinya Tergantung besar dan kecil ukuran jangkrik itu sendiri Dan jangan lupa untuk diberikan minyak ikan ya teman-teman Agar burungnya sehat Burungnya bagus Dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi Agar mudah dalam menangkap materi yang kita berikan Untuk pemberiannya minyak ikan Tidak perlu setiap hari Cukup seminggu Satu sampai dua kali ya teman-teman Kemudian untuk variasinya Kita juga bisa memberikan ulat hongkong Kita berikan ulat hongkong yang sudah ditreatment Dengan pemberian sayuran atau fur yang berkisi ya teman-teman Bisa kita berikan fur lele yang murah Tetapi memiliki kandungan protein yang tinggi Nah sayurnya bisa kita berikan daun bayam Atau daun kelor Nah kemudian selain EF jangkrik dan ulat hongkong Kita bisa memberikan ulat lain Sebagai alternatif yaitu ulat kandang Tinggal diatur saja ya teman-teman Kapan diberikan ulat kandang Kapan kita berikan ulat hongkong Sedangkan untuk pola rawatan hariannya Hampir sama seperti burung yang lainnya Nah baiknya ketika waktu subuh atau waktu fajar Kita bisa meletakkan sangkarnya di luar Sambil kita lakukan pengembunan ya teman-teman Bisa di bawah pepohonan Atau di teras rumah Terutama untuk cuaca ketika tidak hujan ya teman-teman Nah terutama untuk teman-teman Yang berada di daerah pantura Atau daerah panas Di musim kemarau Ini bisa dilakukan terapi pengembunan Untuk di daerah pegunungan atau dingin menyesuaikan Sambil dilakukan pengembunan Kita bisa membunyikan Atau memberikan masteran Baik dengan MP3 player atau HP Nah ini waktu fajar atau waktu pagi hari Termasuk waktu yang efektif untuk memasteri burung jiblek sawah ini Nah jadi kita bisa melakukan pengembunan sekaligus memasteri ya teman-teman Nah ini sebagai awal hari Nah biasanya burung juga akan terpancing untuk berbunyi Setelah ada matahari Kita bisa melakukan penjemuran untuk burung jiblek sawah ya teman-teman Nah ketika jam 7 pagi Nah ini mataharinya tidak panas Nah ini matahari pagi bagus Untuk sebagai penambah vitamin D untuk burung ya teman-teman Nah jangan lupa juga untuk mengganti cepu air minumnya Yang berukuran besar Nah karena selain untuk minum Biasanya ketika kita menjemur juga burung ini sekaligus mandi ya teman-teman Nah jadi tanpa perlu kita semprot burung ini juga ketika dijemur Kemudian cepu air minumnya ini Atau cepu yang biasa untuk minum dan mandi baru Nah ini burung jiblek sawah juga mandi sendiri teman-teman Ketika sedang kita lakukan penjemuran dan pemandian Nah sementara masterannya bisa kita hentikan terlebih dahulu Nah terutama untuk yang harus mengecas ulang Untuk masterannya bisa kita cas terlebih dahulu ya teman-teman Sehingga tidak panas Nah setelah burung mandi Kemudian untuk burung dikeringkan Bulunya bisa kita gantung di tempat yang terdua Biarkan bulunya kering tuntas ya teman-teman Nah kemudian kita jangan lupa membersihkan alas angkarnya dari kotoran Kemudian kita ganti fur Kemudian kita berikan EF Seperti harian biasanya ya teman-teman Nah kemudian sambil di angin-anginkan Kita bisa mulai menyalakan masteran ya teman-teman Nah biasanya ini sudah bisa kita berikan masteran Antara jam 8-9 pagi setelah burung kita beri makan Karena di jam-jam segini Burung akan mereview atau mulai berbunyi ya teman-teman Nah di pagi hari setelah kita berikan pola rawatan mandi Kemudian penjemuran Kemudian EF Nah kemudian pengeringan bulu Ini burung akan mulai berbunyi Nah ini efektif untuk memasteri Sekaligus untuk memancing juga ya teman-teman Sehingga burung tidak lupa Cepat menirukan materi dengan persis ya teman-teman Atau tidak meleset atau cepat nyantol Kita bisa memberikan materi isian dengan HP Atau menggunakan MP3 ya teman-teman Nah silakan teman-teman mau menggunakan yang mana Agar efektif Maka untuk memaster burung ini Bisa dalam kondisi di krodong teman-teman Nah terutama setelah jam 12 siang Kemudian di sore hari Sampai Antara jam 9 sampai jam 10 malam Ini termasuk waktu yang efektif Untuk memasteri burung ciblek sawah Burung ciblek sawah Semakin bertambah umur Setelah 3 bulan Akan mulai pecah suara Kemudian akan terdengar materi Variasi suaranya akan semakin jelas Nah ini tentunya perlu kita master ya teman-teman Agar materinya ngunci Dan tidak ngetem Baiklah cukup sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan Insya Allah kita berjumpa di video yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh